China mengatakan perekonomiannya kuat dan sehat pada tahun 2023, namun seberapa benarkah klaim tersebut? Beijing menindak setiap hal yang menyatakan sebaliknya, menghapus postingan internet yang menunjukkan ekonomi, pasar saham, dan industri real estate sedang mengalami kesulitan. Berikut lebih banyak. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini menghadapi tahun yang sulit di 2023. Sekarang salah satu jawaban Beijing terhadap tantangan tersebut adalah dengan melarang dan menghapus kritik akan hal tersebut. Pada bulan Desember, Kementerian Keamanan Negara China mengeluarkan perintah ini dengan tegas menindak dan menghukum kegiatan kriminal ilegal yang membahayakan keamanan nasional di bidang keamanan ekonomi. Tampaknya itu termasuk penghilangan paksa komentar negatif dari internet China yang sudah sangat disensor. Pada tanggal 1 Desember, Profesor Ekonomi terkemuka ini, Liu Qiping, menyarankan orang-orang untuk tidak berinvestasi di pasar saham China yang sedang jatuh. Kini, semua akun media sosial Profesor Liu dibekukan. Dan ketika Anda mengklik untuk mengikutinya, Anda mendapatkan pesan ini. Yang artinya adalah, dilarang untuk mengikuti pengguna ini karena pelanggaran mereka terhadap peraturan yang relevan. CNN menemukan, pembekuan serupa untuk sementara diberlakukan pada setidaknya lima analis ekonomi China lainnya. Juga dihapus dari internet, sebuah film dokumenter yang menyoroti kesulitan ekonomi di kalangan pekerja migran China. Saya pikir perekonomian China berada di tepi tebing saat ini. Saya rasa itu belum mulai jatuh, namun sudah mencapai titik di mana segala sesuatunya menjadi jauh lebih sulit. Secara resmi, perekonomian China tumbuh lebih dari 5% tahun lalu. Namun tingkat pengangguran kaum muda di negara tersebut terus mencapai rekor tertinggi. Sektor terpenting di China, real estate, yang bersama dengan industri terkait, menyumbang 30% perekonomian China. Ini adalah kantor Hong Kong Evergrande, yang merupakan simbol terbesar dari krisis real estate China yang pernah ada. Hingga dua tahun yang lalu, perusahaan ini adalah pembangun rumah terbesar di China, mempekerjakan sekitar 200 ribu orang. Kemudian perusahaan tersebut gagal membayar hutangnya, dan kini pengadilan di Hong Kong telah memerintahkan likuidasi Evergrande. Di seluruh negeri terjadi protes oleh para pembeli rumah baru yang marah, menuntut penyelesaian rumah yang belum selesai yang telah mereka bayar. Mungkin satu-satunya sektor lain yang lebih suram adalah pasar saham negara itu. Dalam tiga tahun terakhir, gabungan pasar saham China telah kehilangan lebih dari 6 triliun dolar. Saya belum menghasilkan uang dari pasar saham, jadi saya menjual seluruh milik saya. Saham perekonomian China kuat dan akan menjadi lebih kuat, kata warga yang tinggal di Peking ini. Mungkin ia mendapat pesan dari pertemuan para pejabat propaganda utama negara itu baru-baru ini, yang memerintahkan untuk memperkuat prospek perekonomian yang cerah saat China memasuki 2024. Statistik lain yang mengkhawatirkan bagi ekonomi China juga muncul, yakni di mana pada kuartal ketiga, investasi asing langsung menjadi negatif. Menurut laporan Dana Monetar Internasional pada hari Jumat lalu, pertumbuhan PDB China dapat turun kekisaran 3 persen antara tahun ini dan tahun depan, berdasarkan tren saat ini. Terima kasih telah menonton!